KONSTITUSI NEGERI 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 Kita akan bahas itu Mas Kohat dan pemisah inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 23 Februari 2023, Membuang Sampah Toleransi. Konstitusi Negeri ini dengan jelas dan tegas menggariskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Negara pun menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata-kata dalam konstitusi tersebut terdengar indah, manis, juga menyejukkan. Akan tetapi, semua itu hanya kedengarannya, cuma rasanya, tapi tidak pada realitasnya. Kenyataannya berbanding terbalik bagi sebagian anak bangsa. Bukannya kebebasan yang didapat, ajaran kelompok minoritas justru menghadapi pengekangan untuk menjalankan perintah Tuhannya. Kelarangan pembangunan tempat ibadah sudah terjadi sejak dulu dan ironisnya, belum juga mendapatkan solusi hingga kini. Di beberapa daerah, kelompok minoritas masih dipersulit untuk menyelidikan rumah Tuhan. Begitu juga, gangguan hingga aksi pembubaran beribadatan terus saja berpulang. Kasus terkini terjadi di bagian laku. Ketika beberapa warga melakukan persekusi terhadap jemaah gereja Kristen Kiamadau, di kerajaan masih, dalam aksi yang viral beribadatan sosial itu, mereka mengubahkan peribadatan dengan alasan gereja yang nikmakan belum mendapatkan izin, mengganggu, mengintimidasi, mengarang, atau mengeluarkan orang lain beribadah adalah wujud nyata dan intoleransi yang tak bisa ditoleransi. Apapun dalinya, bagaimanapun caranya, menghalangi umat lain menjalankan perintah agamanya adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran semua agama yang mengajarkan toleransi. Siapa saja yang melakukannya layak kita sebut sebagai penjahat toleransi. Kebebasan beragama adalah non-derogable right. Ia bersifat absolut, yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Berkeyakinan adalah hak dasar manusia yang pantang diintervensi oleh siapa saja. Ia harus dihormati, juga mesti dilindungi. Karena itulah, sekali lagi, kita mengecam aksi tak patut yang dilakukan di Bandar Lampung. Lagi-lagi kita perlu tegaskan bahwa aksi-aksi tak terpuji semacam itu adalah sampah toleransi. Heh, ia tak cuma pengkhianatan atas hak dasar umat, tapi juga merusak kerukunan yang merupakan kemestian di tengah keberagaman. Bagi pemerintah sebagai representasi negara, kasus di Bandar Lampung adalah bukti tak terbantahkan bahwa soal toleransi belum selesai. Betul, bahwa banyak sedikit orang yang memamerkan intoleransi di sana. Benar bahwa jauh lebih banyak umat dari mayoritas yang toleran terhadap minoritas. Tapi, berapapun jumlahnya, kelompok intoleran pantang dibiarkan unjuk penyimpangan. Pada konteks itulah, kita mendesak negara lebih tegas bersikap. Kasus di Bandar Lampung terlalu murah jika cuma disesalkan. Ia butuh tindakan lebih konkret agar tak terulang atau diulang di daerah lain. Boleh-boleh saja, Menteri Agama Yakut Holis Kaumas mengingatkan bahwa semua pihak bertanggung jawab pada terciptanya kerukunan. Sah-sah pula, dia mengimbau agar semua yang berkepentingan mengedepankan musyawara jika ada masalah. Juga wajar ketika pada 17 Januari lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada Kepala Daerah bahwa semua pemeluk agama punya hak yang sama dalam kebebasan beribadah. Akan tetapi, semua tidaklah cukup. Perlu tindakan nyata untuk menjalankan amanah konstitusi. Mempermudah izin pembangunan rumah ibadah misalnya, sudah saatnya dilakukan. Peran pemerintah daerah harus pula ditingkatkan. Memfasilitasi tempat ibadah bagi umat yang belum bisa mendirikan rumah ibadah karena terkendala persyaratan adalah kewajiban mereka. Jangan malah sebaliknya, larut dalam kehendak para perusahaan toleransi. Anda bisa ikut penyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas. Tidak, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tulami Indonesia. Dan pemirsa, kita akan bertanya, berdiskusi dulu. Mas Kaur, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan cendekiawan Nadatul Ulama, Ulil Absar Abdallah. Mas Ulil, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Ulil, kejadian di Lampung itu sebenarnya kalau kita lihat bukan pertama kali. Sudah ada beberapa kali terjadi pelarangan ibadah bahkan pada saat ibadah itu sedang berlangsung. Bahkan ini juga dilakukan bukan hanya oleh masyarakat biasa. Kalau di Banten tadi ada gambarnya kita tayangkan, malah dilarang untuk membangun rumah ibadah di Cilegon waktu itu. Kalau Anda lihat, Mas Ulil, kejadian-kejadian ini bisa tidak ya berhenti sama sekali? Bisa tidak kemudian bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang dewasa, yang toleran terhadap perbedaan agama ini? Bagaimana, Mas? Ya, terima kasih sudah menundang saya dalam kecakapan pagi ini. Pertama, saya melihat masalah ini adalah masalah yang perennial ya. Sudah berlangsung secara terus-menerus ya. Apa namanya? Ya, ini kejadian bukan satu-satunya berulang terus dan mungkin juga akan berulang di masa depan ya. Kita tahu bahwa persepsi masyarakat tentang masalah penyelenggaraan ibadah oleh kaum minoritas di tengah-tengah mayoritas itu memang ya masih bermasalah. Ini semua tidak bisa diatasi memang dalam jangka pendek, karena ini menangkut edukasi sebut juga. Jadi kalau saya melihat mengatasi masalah ini ya itu ada dua level. Pertama adalah tentu saja peran pemerintah, peran pemerintah daerah, kemudian juga porun-porun sebagai PKUB yang memfasilitasi secara sungguh-sungguh ya. Dan menyelesaikan hal seperti ini secara pentas. Jadi peran pemerintah penting. Tetapi peran yang lebih penting lagi menurut saya adalah peran-peran yang dimainikan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Oleh tokoh-tokoh agama, oleh jendik jauhan, oleh orang influencer yang sekarang ini orangnya juga besar dalam media sosial ya. Jadi apa melakukan edukasi publik. Jadi ini masalah memang tidak sederhana. Saya paham betul bahwa banyak masyarakat itu yang belum bisa menerima kehadiran umat lain. Mereka apalagi menyelenggarakan ibadah di tempat yang mereka anggap itu bukan disediakan sebagai rumah ibadah. Di rumah, di roko, dan sebagainya. Jangankan di Indonesia, ini di barat pun di negeri yang sudah maju pun, hal-hal seperti ini juga masih sering terjadi. Ada yang menyebut Mas Ulil bahwa SKB 3 Menteri itu juga menjadi kendala untuk kemudian umat beragama untuk membangun rumah ibadah. Karena memang itulah yang sering dijadikan sarana untuk mengekang kebebasan untuk beragama. Pendapat Anda bagaimana Mas? Kalau saya melihat peraturan pemerintah, peraturan pemerintah apapun ya, baik dalam masalah pembangunan rumah ibadah atau dalam susu-susu yang lain. Peraturan pemerintah apalagi menyangkut hal-hal yang sensitif, itu selalu merupakan kompromi antara dua pihak. Jadi memang tidak bisa kita berharap peraturan pemerintah itu maksimal memenuhi aspirasi satu kompok misalnya ya. Itu paling susah. Lalu pemerintah itu memang berada pada situasi dihimpin. Jadi dia menerbitkan aturan itu tentu mengakomodasi tekanan tersebut dihimpinan. Jadi saya melihat PNB Menterian sekarang ini itu ya kerminan dari kompromi. Tapi menurut saya peraturan yang sekarang ini sebetulnya kalau dieksekusi oleh pejabat yang punya kesadaran tentang pentingnya kebebasan ibadah. Itu insya Allah kok paturan itu bisa ditafsirkan secara luas ya. Kalau ini terakhir Mas Sulil, kalau melihat apa yang terjadi sekarang, kita masih punya pengharapan tidak bahwa sebetulnya bangsa kita dulu katanya sangat toleran dan sekarang menjadi mulai ada yang intoleran karena ada pengaruh-pengaruh paham-paham yang cenderung ekstrim yang berasal dari luar Indonesia itu memang harus benar-benar dilawan begitu. Bagaimana Mas? Saya sih memang melihat tantangan kita sebetulnya itu besar sekali. Pengaruh-pengaruh dari luar ini juga cukup besar. Tetapi ini pengaruh dari luar sebetulnya sekarang ini sudah berkurang. Sekarang ini pengaruh dari luar itu direproduksi dan diolah dalam negeri sendiri. Jadi sebetulnya kita tidak terpengaruh oleh pengaruh luar. Ini semua karena dinamik internal di Indonesia. Nah, kita dalam jangka panjang adalah terus-menerus tanpa lelah melakukan edukasi publik, membidik masyarakat, memberitahu bahwa hak beribadah itu ada pada semua kelompok. Dan ini juga bagi teman-teman muslim ya, masalah seperti ini kan bisa juga dihadapi oleh teman-teman muslim kalau mereka kebetulnya menjadi minoritas seperti yang lain. Jadi ketika kita melarang rusak kita saja, kelompok tertentu umat Kristen di tempat kita, bayangkan hal itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman di tempat lain terhadap umat Islam yang menjadi minoritas. Jadi kita harus mikirnya itu juga belakian. Kita harapkan memang peran kita semua memulai dari diri kita sendiri untuk bersikap toleran kepada yang berbeda dari kita. Kita berterima kasih kepada Cendekiawan Nadatul Ulama Ulil Absor Abdallah. Mas Ulil, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Singkat saja, Mas Kohar sebelum kita jeda, punya pengharapan tidak bahwa sampah toleransi, intoleransi ini bisa kita buang? Bisa. Dengan catatan hukum harus tegak. Satu hukum tegak, aturan ditegakkan, dan ada tokoh-tokoh masyarakat yang bermain sebagai pihak-pihak agen ya. Agen yang mengusung toleransi, bukan sebaliknya memprovokasi munculnya intoleransi. Ini problem selama ini terjadi karena ada kontribusi juga dari berbagai kalangan yang kontroversial dibiarkan, hukum tidak ditegakkan, aturan dibuat abu-abu, populisme merajalela. Ini kan juga problem populisme ini. Populisme orang ingin populer, orang tidak berani melakukan kebijakan yang tidak populer. Kebijakan memberikan tempat bagi minoritas itu kan tidak populer. Nah kalau tidak populer ya nanti apa pengaruhnya buat elektabilitas saya, kan kira-kira begitu. Itu populisme, itu penyakit itu yang harus dihilangkan. Baik, kita akan bahas lebih lanjut selepas jeda, Mas Kohar dan Pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita melanjutkan diskusi kita, Mas Kohar, kita mau mendengarkan sekarang pendapat dari para Pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Palu, Sulawesi Tengah. Ada Pak Peter. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leong. Jadi begini, saya lihat ini ada ketidakadilan terhadap umat peribadi. Baru-baru jelas-jelas Pak Jokowi sebagai Kepala Negara memperingatkan jajarannya di bawah sampai ke Apoldres, ke Apolda, dijelaskan semua. Kok tidak ada penindakan hukum? Dalam pasal undang-undang pasal 4 dan 16 kalau salah undang-undang nomor 2008, itu ada pasalnya menghukum orang ancamannya 5 tahun. Kok tidak diberlakukan? Selalu bilang damai-dame. Saya lihat ini, SKB 2 Menteri ini melanggar konstitusi undang-undang dasar 45, bisakah? Cuma SKB melanggar undang-undang dasar 45, padahal kedudukan hukumnya paling tinggi. Ini yang harus dicabut di SKB. Itu melanggar. Dan orang-orang yang tahu soal hukum itu sengaja membiarkan. Heran sekali kalau gereja, itu selalu mesti diminta isinnya. Coba rumah ibarat yang lain. Ada nggak diminta isinnya? Ini ketidakadilan. Kapolri juga harus bertindak, karena ini surat perlanggaran hukum. Jadi SKB, Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri harus dicabut. Demi alasan menegakkan hukum. Karena melanggar undang-undang dasar 45, asal 28 atau 29 itu. Itu harus dilaksanakan. Semua gereja mesti diminta isin. Gimana itu caranya negara ini? Padahal Presiden sudah menjelaskan dengan baik, dengan gamblang. Cuma di bawahnya masih belum ngerti, belum nyak. Itu barangkali. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter di Palu, Selawesi Tengah, untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Peter ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak Bion. Terima kasih Pak Peter di Palu. Jadi begini Pak. Kita ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi Pak Leo. Pak Bion, volume televisinya boleh dikecilkan dulu saja Pak, Pak Bion. Supaya tidak bergulung seperti sekarang ini Pak. Volume televisinya dikecilkan Pak. Terima kasih. Oke. 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 Oke, silahkan Pak Bion. Silahkan. Prinsipnya, negara sudah menjamin sesuai konstitusi. Oke. Jadi negara menjamin terhadap anak bangsa dalam melaksanakan peribadatan konstitusional. Nah, substansinya adalah ada sebuah katakanlah iman yang harus kuat sebagai anak negeri. Bahwa agama Islam memberikan ruang sebesar-besarnya kepada anak bangsa. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Maka kita harus dukung dan hidup bersama dalam rangka membangun negara Indonesia terdepan. Dalam segala aspek kehidupan. Itu satu, Pak Tenggara. Lalu yang kedua. Pancasila dalam pasal satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kita menjunjung tinggi proses ketuhanan yang Maha Esa dalam rangka proses peribadatan. Maka negara harus hadir dan melakukan sikap tegas apabila ada anak bangsa yang coba menghalang-halangi saudara kita di lain agama untuk melakukan peribadatan. Dia juga saudara kita sama dijitakan oleh Allah. Itu dua. Lalu yang ketiga. Saya tadi setuju di abang penelpon. Kalau memang sudah ada undang-undang yang mengatur kepada itu, kenapa tidak ada penegakan law enforcement, penegakan hukum? Maka silahkan bagi anak bangsa yang terkreditasi, ter-eliminir terhadap hal-hal yang melanggar konstitusi, maka ranahnya hukum pidana. Maka silahkan bagi anak bangsa yang ter-eliminasi, maka lakukan upaya hukum. Jangan kita berkuat, lakukan upaya hukum. Penegakan law enforcement, negara harus hadir di sini. Tidak boleh membedakan. Maka moral anak bangsa ini menjadi penting. Jangan didegradasi. Iya, kita bicara politik saja kekuasaan, tapi hal-hal kecil negara tidak bisa selesaikan, Leo. Baik. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Bion ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosy dan Bung Abdul Kohal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi. Bung Leo, tadi Ibu Indra hampir mengundurkan diri. Tidak jadi, ah, mau komen. Takut yang Ibu katakan ini hal kecil yang sedang dibahas hal yang besar sekali. Tapi, iya, dalam hati, udahlah. Langsunglah berpendapat, silakan, Bu. Ya, sepandang pikiran Bung Indra, Ibu sampaikan. Begini, Ibu selalu ingat, guru sejarah, kita sengaja dibuat sedemikian rupa daerah kita. Contoh, mulai dari Pulau Sumatera katanya. Aceh, Islam yang kuat. Sumatera Utara, Kristen. Bu, itu lagi, Sumatera Utara. Halo? Ya, militan juga, begitu. Juga di Pulau Jawa, misalnya. Madura, itu Islam militan. Di sebelahnya ada Bali, begitu. Nah, ini sengaja oleh penjajah dibuat sedemikian rupa. Sehingga mudah untuk menyulut hal-halnya itu. Nah, untungnya, para pemimpin pikiran, pembesar kita pada saat perang kemerdekaan bisa mempersatukan. Dan apapun agamanya, apapun sukunya, kita bisa menghadapi penjajah itu. Dan terus, politik identitas yang sekarang ini, munculkan pada saat-saat mau pemilu kebanyakan. Para pemimpin yang tadi kata Bung Ohar ingin memperlihatkan. Populis, ya? Baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Kita sudah menangkap maksud Ibu. Terima kasih Bu Indra, selamat pagi. Mas Kohar, tadi ada disebut juga oleh Pak Mirsa ya, Surat Keputusan Bersama Dua Menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Saya barusan membuka isinya, memang persyaratan teknisnya luar biasa ya. Salah satu yang disebutkan persyaratan khusus nih. Daftar nama KTP, pengguna rumah ibadah, paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Lalu yang nomor dua ini, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Nah ini kan sering menjadikan alasan, kemudian akhirnya ini yang dijadikan dasar, tadi seperti dikatakan di Lampung, ya karena rumah itu tidak boleh dipakai untuk beribadah. Kurang lebih kan begitu ya? Betul. Bagaimana maksud? Katakanlah kalau rumah tidak boleh digunakan sebagai tempat ibadah, pertanyaan selanjutnya harus ditarik ke belakang. Mengapa sampai mereka menjadikan rumah sebagai tempat ibadah? Karena apa? Karena mereka tidak boleh membangun rumah ibadah. Bukan tidak boleh. Izinya terlalu berbelit-belit. Tidak dapat izin. Tidak dapat mencapai tadi syarat-syarat yang ditulis oleh peraturan itu. Yang aturan itu sendiri memang sudah berlaku seperti kayak menjerat. Jadi substansi dari aturan itu mestinya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Betul. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, apalagi undang-undang dasar. Prinsip besar di dalam undang-undang dasar itu sangat clear kok. Sangat jelas. Setiap warga negara itu bebas, merdeka untuk menjalankan agama, menjalankan keyakinan. Bebas, merdeka untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Bukan salah satu agama. Bukan hanya salah satu. Tetapi memang kita dihadapkan pada situasi ketika yang mayoritas itu ya memang berkehendak untuk menyamaratakan semuanya. Di manapun, di antara kelompok Islam sendiri juga ada intoleransi misalnya antara keyakinan yang berbeda. Beda mazhab gitu ya. Beda mazhab. Lalu kemudian dilarang menggunakan masjid sebagai tempat ibadah, bahkan masjidnya dirusak ada. Pernah terjadi. Sering, sering terjadi. Dan kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh setara institut dalam lima tahun terakhir dari 2017 sampai 2022, itu larangan untuk mendapat penolakan ya. Penolakan untuk membangun rumah ibadah, perusakan rumah ibadah, lalu pembubaran ibadah. Itu angkanya ajak, bahkan cenderung naik. Memang tahun lalu, 2022, sempat turun dari tahun 2021 jumlahnya 40 sekian kasus. 2022, 30-an kasus. Tetapi ini masih tinggi. Karena 2017 itu hanya 19 kasus yang didata oleh setara institut ini. Ini menunjukkan bahwa memang pada saat-saat di mana tadi disekatakan oleh Ibu Indra menjelang tahun-tahun politik, ada saja yang menggunakan ruang-ruang ini sebagai lahan, sebagai cara untuk mendongkrak elektabilitas. Ini kan berbahaya. Memain-mainkan toleransi beragama untuk kepentingan sempit jangka pendek, seperti ini jauh sangat bahaya. Nah, apa yang bisa menghentikan ini? Ya tentu saja penegakan hukum. Tidak pandang bulu penegakan hukum dilakukan. Mungkin merasa tidak aman kalau penegak hukum, misalnya seperti yang kejadian di Lampung, menindak dengan tegas. Lebih aman kalau dengan meterai 10 ribu berdamai, aman? Damai itu kan untuk sesaat. Itu sama kayak orang pening memakai balsam. Dia hanya mampu menghilangkan pening sesaat. Damainya semu berarti ya? Satu hari, dua hari kemudian pusing lagi, pusing lagi. Karena simptomnya tidak diketahui, tidak dihilangkan. Nah, kalau simptom-simptomnya dihilangkan, maka trennya akan nurun. Jadi jangan memain-mainkan toleransi. Jadi kita ini kan sudah sepakat. Kita ini multikultural. Bangsa yang memiliki banyak keberagaman, kebudayaan, keyakinan. Yang masing-masing punya hak untuk mengekspresikan diri. Mas Kohar, saya tertarik dengan tadi siapa ya? Salah satu yang berpendapat, mungkin Mas Ulil juga. Yang mengatakan bahwa bangsa kita ini bangsa yang melihat contoh. Saya teringat Almarhum Gus Dur pada suatu masa pernah masuk ke gereja, menghadiri pernikahan L.B. Murdani, sahabatnya yang beragama Katolik. Itu sekarang dua tokoh ini sudah meninggal. Tapi apa yang terjadi saat itu itu memberikan contoh nyata. Bahwa ya tidak ada salahnya juga untuk menghadiri pernikahan sahabat. Karena itu tidak mengubah imannya. Kita sekarang masih bisa tidak melihat tokoh-tokoh bangsa yang beyond dari pemahaman-pemahaman yang... Sebetulnya jejak itu banyak. Yudi Latif pernah merekamnya dalam sebuah buku Pancasila dalam perbuatan. Tindakan-tindakan tokoh-tokoh masa lampau. Jadi bagaimana tokoh Katolik dengan tokoh Masyumi, M. Natsir bisa bercengkerama. Bisa sangat toleransi. Tokoh masa lampau? Iya. Tokoh masa kini? Buya Hamka misalnya. Yang dikenal atau diinisiasi sebagai tokoh yang keras. Iya. Sangat dekat dengan tetangganya yang Nasrani. Sebenarnya sangat toleran. Bahkan saling toleran, saling membantu. Lalu muncul kemudian era kita kenal ada Gusdur, ada Buya Shafi'i Ma'arif. Iya. Ada banyak-banyak tokoh yang bisa kita harapkan untuk melakukan itu. Tetapi kalau jumlah mereka itu kan semakin sedikit. Iya. Sementara daerah-daerah itu di panggung-panggung itu dikuasai oleh tokoh-tokoh politik ya. Tokoh-tokoh politik yang mengagung-agungkan populisme, ya selesai. Tidak akan pernah kita ketemu. Kenapa? Karena populisme ini kan mudah. Ini cara, ingin cara mudah menghindari konflik. Tetapi pada intinya untuk jangka panjang, dia merugikan kelompok yang lain. Solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk membuang sampah toleransi ini akan kita bahas di bagian berikut. Mas Kolar dan Mewisa tetap bersama kami. Editorial Medi Indonesia segera kembali. Terima kasih yang masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita ini. Mas Kolar, saya baca lagi ya penjelasan tentang surat keputusan bersama dua menteri tadi tentang pendirian rumah ibadah. Di situ dikatakan bahwa kalau tidak memenuhi persyaratan, tadi yang salah satunya saya sebutkan itu, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Kan opsinya begini, kalau SKB ini tetap ada, maka pemerintah daerah harus memberikannya. Atau kalau memang mau berani, SKB ini dihapus? Bagaimana? Ya, dicabut. Jadi gini, aturan itu dilakukan, aturan teknis ya, itu untuk menjalankan aturan umum, aturan yang lebih tinggi. Detail teknisnya diterjemahkan melalui sejumlah peraturan. Nah, aturan besarnya apa sih? Aturan besarnya itu adalah kemerdekaan, kebebasan. Bukan pengekangan loh, bukan mempersulit. Membebaskan, memerdekakan, itu artinya berarti memberikan keleluasaan. Asal tujuan utamanya adalah untuk menjalankan keyakinan, untuk beribadah dengan mendirikan rumah ibadah. Maka yang dilakukan oleh negara, apapun itu, dari pusat sampai level bawah, sampai level kapalaten, ya itu harus menerjemahkan tentang apa itu makna kebebasan. Atau makna kemerdekaan itu apa? Kemerdekaan itu mempermudah, bukan mempersulit. Kalau mengekang begini, apa bedanya ketika dengan dijajah? Kan seperti itu. Nah, kemerdekaan itu siapapun yang menjalankan ibadah, tidak peduli dia jumlahnya banyak, jumlahnya sedikit, sepanjang dia ingin menjalankan keyakinan yang sah menurut pengakuan negara, agama dan keyakinan, maka selama itu pula tidak boleh ada pihak yang menghalang-halangi. Ketika ada pihak yang menghalang-halangi, maka hukum harus ditegakkan. Itulah solusi jangka pendek, tegakkan hukum tanpa ragu-ragu. Tapi kan sudah menegakkan hukum, ada perjanjian damai, ada surat pernyataan, metrai 10 ribu, damai itu. Damai itu kan tidak menyelesaikan kasus pidananya. Tindakan hukum di sini kan ada penghalang-halangan. Berarti di situ pidana, kena klausul pidana, dengan ancaman sampai 5 tahun. Nah, kalau itu semua ditegakkan, bawa ini ke pengandilan, maka akan ada dampak ya, efek bagi yang lain untuk melakukan hal-hal yang semacam ini. Itu adalah tindakan-tindakan taktis jangka pendek, Mas. Tapi kalau mau memperkuat bangsa ini, bagaimana caranya kemudian kita bisa menumbuhkan, saling menghargai meskipun berbeda. Saya bisa menghargai Mas Kohar yang seorang Muslim, Mas Kohar bisa menghargai saya yang seorang Kristen, dan itu tidak dibuat-buat, tapi tumbuh dari hati kita masing-masing. Ya, semua pihak harus dilibatkan. Ini harus kolaborasi berbagai kalangan. Memang tren dunia sekarang kan sedang dipecah-pecah dengan rupa-rupa keyakinan seperti itu. Tetapi umumnya, keyakinan agama itu dipakai untuk tujuan-tujuan politik, tujuan-tujuan kekuasaan, maupun tujuan-tujuan untuk menguasai sumber daya. Apakah itu sumber daya keuangan, atau sumber daya kekuasaan. Atau sumber daya kekuasaan untuk menguasai juga sumber-sumber keuangan, kan kira-kira begitu. Nah, ketika agama itu dibajak oleh kepentingan-kepentingan sempit seperti itu, maka ya harus ada pihak yang menghentikannya. Berbagai macam layer, kelompok, itu harus kita terus-menerus gaungkan. Bagi tokoh masyarakat, tentu saja harus menghadirkan proses-proses mengajak orang untuk berkeyakinan yang mengedepankan rahmah, kasih sayang. Dan memberi contoh mungkin ya, Mas. Memberi contoh, betul. Memberi contoh langsung, betul. Toleransi itu kan intinya kan, dari katanya saja tolerer kan. Artinya adalah menahan diri, sabar menahan diri. Membiarkan orang lain yang berbeda untuk juga berkembang bersama dengan kita. Nah, sanggupkah kita itu menahan diri, sabar? Nah, pada titik jangka panjang seperti itu, maka libatkan semua tokoh, banyak kalangan, bahkan pada level yang paling bawah. Kita pernah kok mengelakukan kolaborasi itu dan sukses apa itu? Penanganan COVID. Ketika penanganan COVID ini kan ada proses komunikasi juga di situ. Hal yang sama terkait dengan toleransi. Menjalankan ibadah, itu lakukan sampai pada level RT. Dengan pemahaman yang sama bahwa Indonesia dibangun atas dasar multikultural dan semua agama keyakinan punya hak merdeka untuk menjalankan keyakinan dan agamanya itu. Kita harapkan kita benar-benar bisa menjadi bangsa yang toleran. Mas Abdo Kaur, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, perlu tindakan nyata untuk menjalankan amanah konstitusi. Mempermudah izin pembangunan rumah ibadah misalnya, sudah saatnya dilakukan. Peran pemerintah daerah harus pula ditingkatkan memfasilitasi tempat ibadah bagi umat yang belum bisa mendirikan rumah ibadah karena terkendala persyaratan adalah kewajiban pemerintah. Jangan malah sebaliknya, larut dalam kehendak para perusak toleransi. Mari kita sama-sama tumbuhkan toleransi, kita usahakan perdamaian semampu kita. Saya Luna Samosi, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.